Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu Sekalinya jadi imam Baru kau takdir sudah lama memang Apa itu aku tinggal langkah selesai Dalam Islam Berbeda pendapat boleh Yang dilarang memaki dan menghina yang berbeda pendapat Kenapa ada dalam Islam berbeda pendapat Karena yang kita terima hadis itu hanya dalam bentuk teks Tidak ada video Tidak ada foto Maka kita beda-beda memaknainya Contoh Saya melihat Nabi takdir sejajar dengan bahunya Pada di bahsu sejajar dengan bahu Tidak ada foto Tidak ada video Maka ulama berbeda pendapat Ada yang begini Allahu Akbar Kenapa karena dilihat dari depan Ada yang begini Allahu Akbar Kenapa karena dilihat dari atas sejajarnya begini Mau begini silahkan Mau begini silahkan Ada juga yang begini Allahu Akbar Silahkan Jangan kasih salah orang Meletakkan tangan saja Salih takdir Itu kan baru macam Allahu Akbar Pertama Antara pusat Dengan dadak Yang kedua Allahu Akbar Di atas dadak Yang ketiga Allahu Akbar Di bawah perut Bukan di bawah sekali Yang keempat Allahu Akbar Terlurus Umumnya orang Sia dan Iran Mana yang boleh Boleh semua Yang membuat kita maki-maki Kalau kita begini Kita kasih salah yang begini Yang begini disalahkan Yang begini disalahkan Yang begini disalahkan Yang begini Ribut kita Mana yang salah ustaz Kalau kau pakai semua Allah Akbar Nah salah itu bos Nah Jelas ya Nah berjamaah Yang ketiga Kenapa orang malas Datang berjamaah ke masjid Karena menajemen masjid Tidak bagus Tolong kalau ada Pengurus masjid disini Jangan simpan saldo itu uang Sedekannya orang tiap maghrib Sedekannya orang tiap jumpa Jangan kau simpan di bank Ketika kau simpan di bank Apalagi bank konvensional Maka uangnya orang mengendap Tidak jalan amal jari-anya Jadikan dia keran air Jadikan dia tegel Jadikan dia sound system Jadikan dia hotline Jadikan dia jam Jadikan dia AC Supaya jalan itu amalnya orang Saldo pas 70 juta Kita masuk toilet Tidak ada airnya Masih bagus kalau kencing pak Masih bisa diselesaikan Tapi kalau itu yang kuning Mana kita mau keluar Tidak ada air Apalagi penyebab orang malas ke masjid Manajemen masjid tidak bagus Manajemen masjid tidak bagus Ada masjid saya pak kecil Imamnya pengapal Quran Muazzinnya saya bikin lomba asan Yang menang Saya kasih hadiah Kemudian saya jadikan tukang asan Saya gaji layaknya Begawet tiap bulan Kemudian penceramanya Belum cerama Saya sudah kirim honornya Kalau dia hotba Jumat Injung Jepang Eh Jumat ini Saya sudah kirim honornya Kasih naskahnya Kasih judulnya Kasih referensinya Maiknya bagus Coba karpetnya Tiap tahun kita kan Ini apa? Ramai orang datang ke masjid Merasa nyaman di masjid itu Ini tidak bagaimana orang mau ke masjid Yang asan Orang tua sudah pensiun Resak nafas Dia bilang Hidup lagi Dimana anak muda Muka masjid Menjengkilkan asannya Yang kedua Karpetnya sudah tujuh kali Lebaran tidak pernah digan Begitu kita sujud Teh cicat didapat Sun sistemnya Begitu takdir Imam langsung storing Allah Mau diperbaiki Kita sudah takdir Masa ditahan Sampai selesai sholat Apalagi Yang membuat orang malas ke masjid Penceramannya Dari salam pertama Sampai terakhir Neraka terus dia cerita Kalau dibanting Dilipat Dipotong lehermu Ditusukan takut Keluar Dia bilang Sudah mudah Dosa ke masjid Bikin takut Takut itu Mana orang malas ke masjid Padahal Angkura mengajarkan Janji surga Ancam neraka Janjinya dua kali Ancamnya sekali Dapat lagi Imam Mohon maaf Kadangkala ada Imam yang membalik Sebenarnya Nabi Nabi katakan Kalau kau jadi Imam Ringkaskan bacaan Sekalinya Jadi Imam Baru kau takdir Sudah lama Memang Apa itu Aku tinggal langkah Selesai Kata Nabi Kalau kau jadi Imam Ringkaskan bacaan Itulah sebabnya Sebelum angkat takdir Kita sunnah Salat Jami Rahimah Balik kalian ke belakang Kenapa Lihat pasukanmu Barangkali banyak orang tua Kau Siksa Rematik Jatuh kepalanya Belum selesai Naik lagi Belum selesai Jatuh lagi Kesian kepalanya Bulan lagi Naik lagi Ada anak muda Bulan sholat subuh Enak sholat subuh Apa enak Aliran sesat itu Mesti Kenapa aliran sesat Dia sholat subuh Tiga rakaat Saya bilang Bukan ngalir sesat Kau yang dongoh Itu namanya Sujud tilawah Makanya Imam Sebelum kau lakukan Jelaskan dulu Sama jama'amu Saudara-saudara sekalian Ini malam jumat Kita sujud tilawah Bulan sholat Dia bilang Ampun saya Sudah Tidak mau lagi Saya kesana Kenapa deh Itu imam Bahasa surah yasin Dibagi dua Ampun Anak muda Makanya Nabi Adakan Ringkas Itu ajaran Nabi Banyak saya lihat Imam Dia senang Yang baca Yang susah-susah Dan panjang Tidak tahu Dari mana Kata Nabi Kalau kau jadi imam Ringkaskan bacaanmu Di belakang Ada ibu-ibu Yang mau kentut Di belakang Ada polisi Pake sepatu baru Dia lupa parkir Inilah sudah sepatu Ayo Maka Nabi Katakan Ringkaskan Ada juga Itu pernah Nabi Karena ada Anak-anak yang Lagi sholat Ada orang tua Bawa anaknya Nangis Senangnya di belakang Nabi dengar Ringkaskan cepat Sholatnya Kenapa Karena memperhatikan Anak yang lagi nangis Ini sekalinya Anaknya orang nangis Tambah dia kasih panjang Rasa kau Siapa Bawa anak-anak Yang kedua Kata Nabi Kalau kau jadi imam Bacalah yang Umumnya Orang hafal Kenapa Kenapa disunahkan Umumnya orang hafal Satu Supaya orang husuk Bisa ikut Coba kalau imam Membaca al-fatihah Semua jamaah ikut Kenapa Karena kita hafal Begitu surah pendek Beliau membaca Imam yang baca Waduhah Kita bisa ikut Kenapa kita hafal Tapi begitu Imam membaca Surah al-anfal Ayat 7 Sampai 89 Dia husuk Dengan bacaannya Kita husuk Dengan hayalan Kita mau ikut Tidak dihapal Mau suruhku Belum selesai Terpasta kita baca Semua di dinding Masjid Keadaan Keuangan Masjid Doksmawi Aduh Belum selesai Sudah selesai Kita baca Satu papang Belum selesai Kita baca lagi Kelender Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Aceh Utara Belum selesai Bajunya lagi orang dibaca Calik DPR RI Nomor 7 Ada juga memang Imam yang begini Dia rasa hebat Kalau dia baca Yang susah-susah Yang kedua Kata Nabi Dianjurkan membaca Umumnya orang hafal Kenapa Supaya kalau kau salah Ada yang bisa bantu Coba kalau imam salah Dia baca bahwa Tuhan Ada yang bisa selesai Tapi begitu imam membaca Al-anfal Salah Hadapi dirimu sendiri Ada yang cerita pak Cerita Walau-walau benar atau tidak Anak pondok Pergi apal Quran Pulang Setelah dia di kampung Kau jadi imam nak Ah Dia sombong lah Dia baca yang panjang-panjang Begitu lagi dia baca Tiba-tiba ada cicat Jatuh dekat kepalanya Kena ini telinganya Stres Stres silam hafalan Dan dia tahu Apa semuanya Dia ingat Dia lupa betul Suasana mesti teling Ada yang bisa Tiba-tiba pak imam bilang Tolong bantu di belakang Dia bilang Yang di belakang Saya juga tidak tahu Tiba-tiba ada anak muda Berteriak Kalau begitu ya sudah Lawat Siapa yang salah Siapa yang salah Siapa yang salah Imam Ini kejadian waktu saya alami Ini kisah nyata Kisah nyata Waktu saya sempit Di kampung Lagi sujud Lama sekali imam sujud Dan seperti biasanya Lama betul Tunggu-tunggu Tunggu tidak naik Tiba-tiba ada kawan saya Dia angkat kepalanya Langsung dia teriak Ih hilang imam Ternyata imam Tinggalkan sahab Dia keluar pintu depan Kacau meskip Kacau meskip pak Misalnya saya sholat Kita tanya Pak imam Kenapa aku tinggalkan sahab Dia bilang Saya kentut Lain kali kau kasih nain dulu Kepala kita Supaya kau dilihat Dia bilang Justru saya sengaja Karena saya malu Kau lihat saya Kacau sholat Siapa yang salah Siapa yang salah Imam Pakah hati-hati Milih imam Ya Kita juga jamaah Ada etikanya Jadi jamaah juga Ada aturannya Ada tata keramanya Satu Kalau kau jadi ke masjid Berjamaah Kata nabi Pakai itu sikat gigi Itu sunnah Apalagi kalau subuh Kau dah sikat gigi Buru-buru lagi Salah Orang balik Kau menguap Sampai mati Diingati itu Bulutmu rusuh Yang kedua Kalau kau jadi makmum Nah makmum Jangan kau paksakan Masyabmu Jangan kau paksakan Pendapatmu Terutama itu yang kaki Jari-jari Kalau kau mau kasih lempet Jari-jarimu Sama orang Di sampingmu Kasih tahu dulu Pak Boleh kasih-kasi rapat Jari-jari kaki saya Kalau dia bilang Boleh silahkan Kalau tidak jangan Karena terganggu orang Sekarang ada Kita kasih pindah Dia kasih pindah lagi Saya jengkel Karena saya kalau disentuh Gakiku Gakiku saya pikir Saya kasih pindah Dia kasih pindah pula Dikasih lagi Sekali ku injak Kasih begini Saya tanya Kenapa kau ganggu kakiku Supaya subuh Rapat ustaz Eh Kalau kau mau rapat Subuh Bukan jari-jari yang kau kasih rapat Tapi bah Jari-jari kaki boleh rapat Tapi subuhnya renggang Kok begini Renggang Tapi ini Pasti rapat Kemudian diindahkan imam Itu gak boleh orang sembarang Itu orang yang harus Bagus bacaannya Kenapa Karena kalau salah imam Dia yang maju bertanggung jawab Terima kasih